Teknologi yang terus berkembang akan memberikan dampak besar pada cara kita hidup dan bekerja. Beberapa diantaranya diperkirakan akan mengubah dunia di masa depan. Berbicara soal teknologi canggih, maka kita pasti tidak bisa berpaling dari negara China. China selalu saja menciptakan teknologi-teknologi yang super canggih. Dan bahkan beberapa diantaranya sangatlah di luar nalar. Saking canggihnya teknologi tersebut sampai-sampai mengancam keberadaan tenaga manusia di dunia pekerjaan. Kira-kira teknologi seperti apa ya yang sampai bisa seperti itu? China tengah gencar mengembangkan teknologi mutahir setelah memendam ambisi selama bertahun-tahun untuk jadi pemimpin teknologi di bidang kecerdasan buatan atau AI. Kini China mulai mengarahkan perhatiannya pada pengembangan robot humanoid. Beberapa waktu lalu, robot berwajah manusia mencuri perhatian para pengunjung di konferensi robot dunia di Beijing, China. Insinyur penelitian dan pengembangan X-Robots mengatakan, ada pembaruan yang memungkinkan sendi humanoid untuk bergerak lebih alami. Memiliki ekspresi wajah hingga gerakan jari yang lebih halus. Robot mirip manusia mendapat pujian dari para pengunjung. Sementara yang lain terkejut dengan penampilannya yang sangat realistis. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China telah merilis panduan kebijakan dan pengembangan robot humanoid tersebut. Pemerintah menargetkan produksi robot humanoid pertamanya akan dilakukan pada 2025. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan mendampingi banyak perusahaan startup yang fokus di bidang robotik. Menetapkan standar industri, pengembangkan talenta perakitan robot, dan memperdalam kerjasama internasional. Produsen elektronik nomor satu di dunia ini akan mengembangkan kulit untuk robot seperti manusia. Teknologi tersebut memungkinkan robot menafigasi sekelilingnya dalam kegelapan dengan modal indraperaba. Kementerian tersebut menargetkan terobosan dalam penginderaan lingkungan, pengendalian gerakan, dan kemampuan interaksi mesin ke manusia. Dalam pengembangan robotik tersebut, diharapkan sudah bisa dihadirkan dalam dua tahun ke depan. Pada tahap pengembangan berikutnya, pemerintah Cina menargetkan robot humanoid bisa berpikir, belajar, dan berinovasi. Pada tahun 2027, Cina berencana membangun sistem rantai pasokan industri yang handal. Untuk mendukung produksi robot canggih tersebut. Robot humanoid diharapkan dapat menangani tugas-tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia. Mulai dari memilih bahan makanan hingga pekerja di lingkungan berbahaya. Sejumlah perusahaan Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam bidang ini. Seperti Tesla yang mengembangkan robot humanoid Optimus dan Atlas dari Boston Dynamics mampu melakukan gerakan membalikkan badan. Tidak hanya itu, sebuah pedoman yang dirilis bersama oleh Kementerian Manajemen Darurat Cina dan Teknologi Informasi Cina mengatakan bahwa pengembangan dan penerapan praktis teknologi robot tanggap darurat akan memajukan modernisasi sistem di negara itu. Menurut pedoman tersebut, robot tanggap darurat adalah robot pintar yang melakukan tugas-tugas seperti pemantauan dan peringatan dini, pencarian dan penyelamatan komunikasi. Serta dapat menggantikan pekerjaan manusia sebagian ataupun seluruhnya. Tujuan utamanya yakni mengembangkan sekelompok robot tanggap darurat canggih yang lebih profesional, beradab, dan pintar pada tahun 2025 menurut pedoman tersebut. Disebutkan pula bahwa berbagai upaya secara khusus akan diperkuat, guna mengembangkan robot tanggap darurat untuk tujuan-tujuan penting. Misalnya saja untuk pengintaian, pencarian kehidupan, dukungan material, operasi beresiko tinggi, penyelamatan kompleks, dan dukungan komunikasi dalam menghadapi berbagai situasi. Langkah Cina dalam mengembangkan robot humanoid telah menciptakan kegembiraan di pasar saham. Dengan saham perusahaan seperti Ningbo Kongda, Miracle Automation Engineering, dan Siasun Robot dan Automation CEO melonjak setelah pengumuman panduan tersebut. Cina juga memantau perusahaan global khususnya di mayoritas perusahaan yang mengumumkan robot humanoid di perusahaan berbasis di Amerika Utara. Misalnya saja Amazon yang telah melakukan uji coba dengan digit humanoid milik Ability Robotics, yakni perusahaan yang menerima investasi dari raksasa e-commerce tersebut. Ability Robotics sendiri tengah membangun pabrik robotik di Oregon yang diharapkan mampu memproduksi 10.000 unit per tahun. Potensi peningkatan penggunaan dalam sektor kesehatan, layanan rumah pertanian, dan logistik. Dengan ambisinya tersebut, Cina berharap mampu membuat robot humanoid yang bisa digunakan untuk pekerjaan di kondisi berat dan manufaktur. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penggunaan terobosan AI termasuk model bahasa untuk fokus pada pengembangan otak cerebelum dan anggota badan robot humanoid. Meskipun beberapa perusahaan Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam bidang ini, Cina tampaknya siap untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan robot humanoid yang mampu berpikir dan belajar di tahun 2025 mendatang. Targetkan penggunaan robot humanoid mencapai 500 robot per 10.000 pekerja. Di sana, robot tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, melainkan membantu pada bidang-bidang kerja tertentu yang akan lebih mudah jika dikerjakan oleh para robot. Pemerintah Cina sendiri memang tak main-main soal dukungannya kepengembangan robotika di negara mereka. Secara finansial, pemerintah Cina bahkan telah mengalokasikan dana robot sebesar 1,4 miliar dolar pada Agustus 2023 dengan tujuan mendorong pengembangan teknologi robotika di wilayah Beijing. Nah sobat, itulah tadi robot humanoid buatan Cina yang tak kalah hebatnya. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian.